Pertanyaannya, istri minta izin untuk keluar rumah, ingin bertemu dengan temannya Ustaz, tapi ternyata selingkuh dengan mantan pacarnya Ustaz. Bagaimana sikap yang tepat untuk menasihati istri dan menyelamatkan rumah tangga Ustaz? Lagi-lagi pertama, muhasabah dulu. Jadi jangan kita langsung menyalahkan pasangan kita. Ya, jadi muhasabah-muhasabah pertama itu kaitannya dengan Allah. Mungkin ada dosa saya ini dengan Allah, ada kekurangan saya ini dengan Allah, hubungan saya dengan Allah yang tidak harmonis, yang menyebabkan Allah mengazab saya dengan selingkuhnya saya punya istri. Itu pertama. Ya, sebab dalam konsep Islam, ma nuzzila balaun illa bidhambin. Tidaklah turun satu bala, satu bencana, kecuali karena dosa. Jadi dengan Allah dulu, dia harus evaluasi diri dengan Allah. Yang kedua, dia evaluasi diri, hubungannya dengan istrinya. Isterinya. Apakah hak-hak daripada istrinya selama ini sudah terpenuhi? Tadi lagi kembali kepada nafkah itu. Nafkah lahir, nafkah batin. Ya, termasuk apakah kebaikan-kebaikan yang kita miliki sudah dinikmati oleh istri kita? Kadang-kadang seorang suami, dia baik dengan orang lain. Sopan dengan orang lain, bisa memuji orang lain, bisa menghargai orang lain. Tapi dengan istrinya, tidak pernah dipuji istrinya. Sudah sering sekali memasak masakan yang enak, tidak pernah dapat pujian. Ya, itu sesuatu yang lumrah di dalam komunikasi. Jadi, kebaikan-kebaikan seorang suami dinikmati oleh orang lain, tidak dinikmati oleh istrinya. Ya, jadi istilahnya, kalau kita sudah puas, apa ya, kita sudah, kita sudah, apa, kita ada produk tertentu, ya, ada produk tertentu yang memang sudah, itu sudah enak, sudah, sudah, sudah memberikan jaminan, ya. Kenapa kita mau beralih ke produk lain? Ya, ini menunjukkan bahwa boleh jadi produk suaminya ini tidak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan daripada istri. Ya, jadi, introspeksi dulu diri, ya, kemudian, yang kedua, mohon pada Allah. Ya, mohon pada Allah, banyak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan temukan di situ ada kelemahan. Sebab memang manusia tempatnya kelemahan dan lupa. Lalu, kemudian, tidak apa-apa, tidak apa-apa, misalnya dia mohon maaf, kalau ditemukan itu. Ya, dia mohon maaf kepada istrinya. Istrinya, Masya Allah, itu akan menerima kalau dia sendiri mengakui kesalahan dirinya. Ya, bahkan kadang-kadang seorang istri ketika digugat, kau selingkuh, kau ini dan itu, dia bilang, lihat dirita, Pak. Ya, mungkin dia akan balik, lihat dulu dirita. Yang kritik diri saya, saya selingkuh ini, lihat dulu dirita. Ya, mohon maaf ini kalau pakai logat bahasa bugis, ya. Lihat dulu dirinya Bapak. Ya, jadi saya ini kan pelampiasan daripada Bapak yang tidak memenuhi kebutuhan saya sebagai seorang istri. Ya, saya turut mendoakan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Dan Ramadan ini adalah jalan terbaik untuk merajut. Ya, merajut, apa, kebahagiaan, keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat kondusif untuk kita membangun sebuah rumah tangga yang sakinamawaddawarahmah. Kenapa? Kebersamaan yang lebih banyak. Kita juga menurunkan ego kita. Kuasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga bagaimana kita menahan ego kita.